Anaknya Belial, formnya kebanyakan guys Banyak banget Ya, gue pun berusaha juga ya guys ya Buat ngikutin requestan temen-temen ya Oke, jadi seperti yang gue bilang Gue bakalan bahas semua form dari Anak Durhaka ya Ultraman Jeet Langsung aja check it out guys Oke, yang pertama ini original form Adalah form sebenarnya dari Ultraman Jeet ya guys Kalau temen-temen lihat, ini mirip banget sama Belial ya Cuma yang membedakannya tuh hanya color timernya guys Bentuknya tuh Jeet banget lah ya Kalau Belial tuh kan bentuknya tuh bulat Biasanya form ini cuma muncul pas scene-scene-nya ya Jadi gak bakalan digunakan untuk bertarung Bisa dibilang nih form bener-bener gak bisa ngapa-ngapain ya guys ya Asli Buat bertarung aja gak bisa, keluarin kosen aja gak bisa Jadi ya sebenernya form ini ya cuma buat nunjukin Jeet itu ya Punya kemiripan sama Belial guys Memang kalau kita lihat di seriesnya Form ini selalu dikasih cahaya putih gitu ya guys Silo banget Dan itu sering banget Bahkan gue inget banget ya Pas zaman Jeet itu baru tayang Itu sempat jadi pertanyaan banget sih Jeet original tuh bentuknya kayak mana sih Eh, rupanya bentuknya kayak Belial ya Cuma bedanya tuh di color timer Sebenernya udah keliatan banget sih Kalau tentu melihat scene pas berubah jadi Royal Mega Master ya Udah keliatan banget form originalnya Sama ada lagi di Jeet The Movie-nya ya Dimana Riku sama Gai itu berubah jadi Ultraman Secara bersamaannya itu udah keliatan banget Dan yang bikin gue seneng tuh pas di Ultra Galaxy Fight Di episode Conspiracy ya Pas terus nge-spoiler masa depannya Belial Itu ditunjukin form Jeet original ya Tanpa silau-silau Bener-bener jelas banget guys Senangnya itu gue minta ampun lah ya Mantap banget sih Ya, tapi sayang aja nih form gak bisa digunakan untuk bertarung ya Kalau memang nih form bisa bertarung sih ya Kemungkinan bakalan banyak banget Ultraman yang ngira Kalau Jeet tuh ya Belial Op yang kedua nih Primitif Form pertama dari Ultraman Jeet Menggunakan Jeet Riser dan juga Ultra Capsule Capsule yang menyimpang kekuatan dari Ultraman Jeet Primitif merupakan fusion antara Ultraman Ba dan juga Belial ya guys Kenapa bisa begitu? Karena Riku memerlukan DNA dari Ultraman Ba ya Untuk berubah menjadi bentuk sebenarnya Capsule Belial tuh gak cukup ya guys ya Untuk membuat Riku tuh berubah Oleh karena itu harus melakukan fusion rise Untuk membuat Riku tuh berubah menjadi raksasa Primitif ini bener-bener udah jadi basic form dari Jeet ya guys Karena seperti yang gue bilang Yang original itu bener-bener gak bisa diandalin buat bertarung ya Pas pertama kali gue ngeliat ini kok Agak aneh banget sih untuk bagian matanya Soalnya jarang banget gitu guys ya Ada Ultraman yang matanya tuh begitu Rupanya dia tuh anaknya Belial ya Pas gue denger itu ya Bapaknya tuh jahat ya Harusnya anaknya tuh jahat juga Secara desain form ini bener-bener mantap banget guys ya Dari segi corak, postur tubuhnya, dan juga pewarnaannya Untuk coraknya sih memang lebih dominan Belial ya guys Coraknya mbak tuh sedikit banget Untuk postur tubuhnya tuh mantap banget guys ya Gue dulu sempat ngira juga kalo Jeet tuh gemuk banget ya Rupanya tuh standar aja Untuk warnanya tuh ada warna merah, hitam sama silver Yang cocok banget lah ya Apalagi warna merah sama hitamnya ya Itu dapet banget sih feel Belialnya Untuk jurus dari Jeet Primitif ini ada Raking Basto Yang merupakan kosen utama dari Jeet Primitif Mencolok banget sih kosennya Malhan mentrigger mata banget lah ya guys Warnanya tuh adalah perpaduan warna biru Dengan petir warna merah dan hitam guys Ada lagi Raking Reaper Yang jurusnya tuh kayak Ultra Slash ya guys ya Tapi bukan Corrin ya Dan yang terakhir tuh adalah Raking Roar Yang fungsinya tuh cuma buat mengauma aja sih Gak tau juga guys ya Fungsinya tuh buat apa ya Asli ini basic formnya udah bener-bener mantap banget guys Oke yang ketiga ini Solid Burning Yang menjadi form kedua dari Jeet Merupakan fusion antara Ultra 7 dan juga Ultraman Leo guys Dimana form ini lebih berfokus ke kekuatan Kayak 3 power type lah Keuntungan dari form ini Jeet bakal mempunyai pukulan yang lebih kuat Karena di form ini Jeet seperti menggunakan armor ya Ini juga dipersenjatai dengan Jeet Slugger yang pastinya keinspirasi dari Ultra 7 Wajar aja guys ya Karena dia kan menggunakan kapsul Ultra 7 ya Kalau kita lihat Sluggernya ini malahan lebih mirip sama Zero guys Uniknya Slugger ini bisa juga ditaruh di tangannya Jeet dan juga kakinya Bisa dikembangkan menjadi jurus baru Seperti Boost Slugger Kit dan juga Boost Slugger Punch Untuk desain dari Solid Burning ini jujur pas pertama kali gue lihat ya Agak kurang sih Tapi pas ngelihat skinnya tuh waduh mantap banget sih Dimana Jeet tuh seperti yang gue bilang ya guys ya Dia tuh berasa banget menggunakan armor Apalagi di bagian badan sama kakinya ya Itu kayak punya roket gitu loh Dan untuk jurus dari form ini ada Strike Booster Yang basically Cousin yang keluar dari tangannya Dan juga Solar Boost Cousin yang keluar dari armornya Oke yang keempat ini Across Master Yang menjadi form ketiga dari Ultraman Jeet ya Fusion antara Ultraman Hikari dan juga Kosmos Dimana cara bertarung dan kecepatan itu lebih dominan ke Ultraman Kosmos ya Untuk Ultraman Hikari tuh lebih ke jurus guys Ya begitulah ya untuk form ini Untuk desain dari form ini dari segi corak ya Itu Kosmos banget guys Sedangkan warnanya tuh ya lebih ke warna Hikari sih Gue jadi ingat dulu banget ya guys ya Pas pertama kali form ini di reveal Itu dihujat parah guys Ada yang bilang ini jelek banget Bagian telinganya tuh agak rada gimana gitu ya kan Yang padahal tuh basically dari Ultraman Hikari loh Tau-taunya pas debutnya baru banyak yang suka ya Untuk jurus dari Acro Smasher ini ada Atmos Impact yang basically Cousin yang hanya membuat musuh tuh mundur ya guys Gak ada damage sama sekali ya Ada Smash Beam Blade Pedang yang keinspirasi dari Ultraman Hikari ya Night Blade-nya Dan yang terakhir tuh adalah Smash Moon Healing Versi terbaru dari Siraman Rohani ya guys Aduh teman-teman pasti udah tau lah ya Oke yang kelima ini Magnificent Foam keempat dari Ultraman Jade Merupakan fusion antara Ultraman Zero dan juga Ultra Father Foam ini muncul karena Ultra Capsu yang lainnya Itu diambil sama Fukui Decay Satu-satunya cara untuk bertarung adalah menggunakan foam ini guys Yang sempat gue kira ini bakalan jadi final foam-nya ya Untuk desain jujur ini bulky banget lah guys ya Maksudnya tuh kekar Apalagi tanduknya guys Aduh itu kebesaran banget sih pak Memang secara dominan sih lebih dapet feel Ultraman Zero-nya ya Daripada Ultra Father ya Katanya foam ini dari yang gue denger ya Itu merupakan pembaruan dari Solid Burning guys Yang udah ada armor di foam ini ya Lebih ber-armor lagi Untuk jurus utama dari foam ini cuma Big Bust Away ya Kosen terkuat yang juga Posonnya tuh berbentuk L ya guys Itu aja guys ya untuk jurusnya ya Sebenernya masih ada ya guys Cuma ya gak sering dipakai sih Cuma dipakai sekali aja malahan Oke yang ke-6 ini Royal Mega Master Yang menjadi foam terakhir di seriesnya Seriesnya ya guys ya bukan movie Merupakan fusion antara Ultraman King dan juga Belial Yang menjadi fusion terkuat dari Ultraman Jeet pada saat itu guys Di foam ini Jeet mendapatkan senjata baru yaitu King Sword Yang bisa menggunakan kekuatan dari Capsule Ultra Brother Ini menjadi foam yang benar-benar Jeet tuh punya kumis ya guys Karena Ultraman King juga Kebayang gak sih temen-temen tuh punya kekuatan God of Ultraman Untuk desainnya benar-benar lebih dominan Ultraman King ya guys Belialnya tuh malahan gak ada loh Asli guys apalagi di foam ini Jeet tuh punya Juba ya Waduh Royal sekali ya foam ini Untuk jurus dari foam ini yang sering digunakan adalah Royal End Yang merupakan cosine yang keluar dari King Swordnya Dan ini jurus benar-benar kuat banget lah guys ya Ada juga jurus Ultra Brother yang gak bisa gue jelasin ya Karena kebanyakan guys Oke yang ke-7 ini Ultimate Final Yang menjadi final foam dari Ultraman Jeet ya Dengan senjata barunya yaitu Giga Finalizer Jeet mendapatkan foam ini dengan cara menyerap virus dari Gilvaris Yang kemudian diperkuat dengan kekuatan dari Ultraman Jeet Dan terciptalah foam ini guys Dari segi desain jujur mantep banget lah ya No komplain Apalagi Giga Finalizernya tuh cakep banget sih Untuk jurus dari Ultimate Final ini lebih berfokus ke Giga Finalizernya ya Ada Giga Trust Yang merupakan cosine yang keluar dari ujung Giga Finalizer Ada Riser Ray Beam Yang merupakan cosine juga ya guys Tapi ya ada efek matanya Jeet lah Mantap Dan yang terakhir tuh ada Crescento Final Jeet Yang menjadi jurus terkuat dan bukan berbasis cosine lagi Melainkan hanya slash gitu guys Intinya nih foamnya gak ada tandingan lagi ya guys Karena ya Final foam bro Oke yang ke-8 ini Galaxy Rising Yang menjadi foam tambahan dari Ultraman Jeet di series Ultraman Z Jadi pada saat itu Jeet Riser nya Riku Itu hancur dan harus berubah menggunakan Z Riser Menggunakan medal dari Ultraman Ginga, X dan juga Orb Riku bisa berubah menjadi Jeet Galaxy Rising Sebenernya foamnya fusion dari 5 Ultraman guys Ditambahin Mba sama Belial guys Untuk desainnya mantap banget sih Field Armor nya tuh dapet banget Cuma untuk kepalanya tuh ya masih Jeet Primitif sih Dan yang gue dengar sih katanya nih upgrade foam dari Jeet Primitif ya Jadi dari segi bertarung ya udah pasti bakalan sama-sama Jeet Primitif Untuk jurus dari Jeet Galaxy Rise ini ada Raking Phoenix Cosen yang merupakan power up dari Raking Basto Dan juga kekuatan dari Ultraman Ginga, X dan juga Orb Makanya ada sedikit gerakan dari Ultraman tersebut ya guys Buat temen-temen yang pengen lebih detail lagi tentang foam ini Gue udah pernah juga bikin fakta-fakta dari foam ini ya Jadi bisa temen-temen cek juga ya Oke guys, jadi sampai sini untuk video kalian tentang semua foam dari Anak Durhaka ya Ultraman Jeet Kalau temen-temen punya pendapatan lain atau requestan lain Silahkan aja komen di bawah ya guys Jadi jawaban like, subscribe, dan sampai jumpa di video yang berikutnya ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax